Para Panglima TNI Laksamana Yudho Margono merintahkan Pangdam Bukit Barisan serta dan Puspom TNI untuk memeriksa prajurit yang mendatangi MAPO Restabes Medan terkait dengan penangguhan penahanan tersangka kasus tanah. Panglima TNI menegaskan bahwa tindakan sekelompok anggota TNI itu tidak mewakili institusi TNI Pangdam ataupun Kodam. Panglima TNI telah memerintahkan Pangdam dan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan. Panglima TNI pun menilai tindakan sekelompok oknum TNI di Medan Sabtu lalu tidak etis, tidak ada imunitas di jajaran TNI sehingga ia akan menindak tegas siapapun prajuritnya yang melakukan pelanggaran. Jangan jelas saya perintahkan dan POM TNI yang langsung diperiksa. Sudah saya perintahkan nanti akan kita periksa mereka yang melakukan kemarin yang ke Pores itu akan kita periksa dulu apa masalahnya dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Sebelumnya Sabtu 5 Agustus 2023, puluhan personel TNI Kodam 1 Bukit Barisan datangi Pores Tabes Medan untuk mengejukan permohonan penangguhan penahanan tersangka ARH terkait pemalsuan surat tanah yang diduga merupakan keluarga salah seorang personel Kodam 1 Bukit Barisan. Dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah ini, selain ARH, Pores Tabes Medan juga menetapkan P sebagai tersangka. Yang hadir atau datang ke Pores Tabes Medan menemui kasat reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH.